Rabu pagi sidang kasus korupsi dana bansos Kabupaten Bandung Barat kembali digelar di pengadilan negeri kota Bandung. Dalam sidang lanjutan kali ini, Jaksa Penuntut Umum KPK Budi Nugraha menghadirkan 12 saksi, 9 diantaranya merupakan Kepala Kadis Kabupaten Bandung Barat. Salah satu saksi mengaku pernah menyetor uang ke anak Bupati Bandung Barat nonaktif AA Umbara. Pemberian uang tersebut dilakukan untuk proses mutasi jabatan. Sementara itu, menurut kuasa hukum AA Umbara, keterangan para saksi tersebut bukan instruksi dari AA Umbara untuk pemberian uang terkait mutasi jabatan. Namun, murni acara kemanusiaan dan dikarenakan banyaknya relawan sehingga ada bantuan dari para saksi, namun tidak langsung diberikan kepada AA Umbara. Dari keterangan tersebut, kan menurut kami dan menurut fakta hukum dari kacamata kami, justru tidak bersesuaian dengan apa yang didamakan. Terkait dua hal, yang satu terkait dengan gratifikasi dari Pak Agung Marianto untuk Pak Bupati. Faktanya saksi menyampaikan bahwa pemberian-pemberian itu bukan ditujukan untuk Pak Bupati, tapi yang 200 juta untuk pinjaman anaknya, yang 300 juta investasi kerjasama dengan anaknya Pak Bupati. Dan tidak ada atas pembelian-pembelian tersebut, dia mendapat kemudahan untuk mengakses atau mendapat proyek di dinas terkait di Benung Barat. Sementara itu, menurut Jaksa Penuntut Umum KPK Budi Negeraha, menjelaskan meski ada bantahan dan sanggahan dari AA Umbara, jelas itu hak mereka. Namun, dari BAP dan keterangan para saksi, sudah jelas ada aliran dana ke keluarga AA Umbara. Kalau faktanya kan jelas tadi, terkait uang yang di Pangandaran misalkan, para saksi mengatakan ada dikumpulkan terlebih dahulu oleh Asep Ilyas. Asep Ilyas menyampaikan ada pesan dari Bupati agar dibantu untuk kegiatan di Pangandaran. Pesanannya bervariasi. Tadi juga kita tanyakan faktanya bahwa itu bukan kegiatan dinas ataupun Pemda, tapi acara pribadi Bupati dengan para relawan. Terlepas dari uang itu sampai diberikan ke Bupati ataupun tidak, kan itu jelas ada perintah dan diterima oleh orang-orang terdekat ke Bupati. Sidang ditunda hingga Senin depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Terima kasih. Terima kasih.